Intro Ya kita kembali lagi berdialog mengenai prosesi pernikahan Jokowi, putra Jokowi ya, Gibran Raka Buming Raka. Nah ini kalau tadi kita sudah perhatikan bagaimana gesturnya dari awal, kemudian selama ini kita bandingkan juga dengan bagaimana dia menghadapi publik. Ini sebenarnya apa sih yang membuat dia seperti itu? Apakah memang kalau kita lihat dari background pendidikannya atau dari mungkin beban tanggung jawabnya sebagai anak tertua atau apa ini bagaimana? Yang tadi cenderung tertutup itu, maksudnya aku mau kasih tahu tipe keperibadian tertutup terbuka itu ada plus minusnya gitu. Jadi bukan yang kalau tertutup itu pasti negatif gitu ya? Kalau yang tertutup pasti negatif tidak ada yang kerja di balik layar atau yang di komputer atau yang di kantor, semua kerja lapangan. Saya itu sebetulnya tipe yang tertutup Mbak Felis. Tapi? Tapi karena saya tugas sebagai... Terbukalah tipe itu ya. Iya karena pengalaman, karena kerjaan. Jadi mau tipe tertutup atau terbuka intinya dia bisa menyesuaikan diri di lingkungan dia. Waktu saat di kantor yang tadi tipe terbuka tidak mungkin bisa tertawa besar atau cekakak cekikik bila ada rapat meeting gitu kan, dia akan harus menutup dirinya untuk sesuai dengan situasi yang ada. Yang tertutup juga begitu, kalau saat lagi kita lagi ngobrol dia tidak mungkin akan tutup mulutnya 24 jam gitu. Dia pasti akan harus terlibat, komunikasi dua arah. Jadi tipe manapun sebenarnya ada positif negatifnya gitu. Artinya sebetulnya yang ingin Mbak Felis katakan apapun tipenya, dia harus menjadi yang terbaik dengan tipenya itu sebetulnya. Iya, dia bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan di situasi yang sedang dia hadapi. Saya tertutup, kalau lagi situasi tertutup ya baguslah sesuai sama tipe saya. Tapi kalau lagi saya di depan umum ya saya harus sedikit terbuka misalnya. Ataupun saya sifatnya terbuka, yang happy mohonnya dimana-mana. Tapi begitu datang ke pesta yang tidak misalnya bela sungkawa kan saya tidak mungkin happy-happy gitu kan. Saya harus menempatkan juga gitu. Jadi apapun itu tidak masalah tipe kita seperti apa, asal bisa menempatkan diri, tidak. Tapi kalau misalkan ada orang yang terbuka senangnya happy-happy, terus ada apa namanya, keluarga, saudara, meninggal segala macam, dia punya rasa happy, itu ada yang salah dengan jiwanya itu Mbak Felis. Harus dicek, tidak sesuai dengan konten itu. Tapi kalau kita bicara soal Gibran ini, saya sendiri, ya harus jujur, saya lebih tua dari Gibran. Tapi melihat prestasi Gibran, itu kan luar biasa ya. Umur 27, hampir 28. Dia sudah punya, apa namanya, bisnis sendiri. Terus dia juga menjadi ketua asosiasinya di sana. Ini kan sebuah apa ya namanya? Pencapaian. Pencapaian ya, prestasi yang luar biasa kan seperti itu ya. Nah, ini dengan, kan katanya, katanya, orang yang bisa sesukses seperti itu kan biasanya dia komunikasinya juga sangat baik. Apalagi umurnya sangat mudah, biasanya komunikasinya dengan sangat baik. Tapi saat ini, kebanyakan orang melihat, karena baru beberapa kali kita melihat Gibran, ini orang yang ngomong aja kayaknya kok susah gitu. Kok bisa jadi pencapaiannya sebegitu gitu ya. Nah, itu gimana itu Mbak Felis? Ya, Gibran ini memang tipenya mandiri yang tadi sudah dibilang. Karena kenapa mandiri dia bisa kuliah di luar sampai selesai. Tidak harus tinggal dengan orang tuanya. Berarti dia memang mandiri dari sisi kemampuan hidup, seperti belajar sendiri, atur pola hidup, makan, sarapan, itu dia sudah mandiri. Dan prestasinya dia ada buka bisnis. Berarti kan berani untuk mencoba hal baru, berbisnis, catering, walaupun itu backgroundnya bukan tata boga gitu kan. Kalau kemampuan komunikasinya tidak baik, kenapa dia bisa punya pencapaian begitu? Satu, gaya kepemimpinan itu bukan berarti kita komunikasinya baik di depan umum. Gaya kepemimpinan bisa jadi dia konseptor yang bagus. Dia bisa membuat rencana planning-planning dan dia berikan ke PR-nya atau ke humasnya yang jalanin kan banyak gitu cara. Yang kita harus hargai adalah apapun cara dia, dia bisa berprestasi. Apapun cara dia, dia bisa survive di negara orang. Dan itu pasti dipikirkan dengan sangat matang. Bagaimana dia bisa mencapai itu kan? Bukan hanya sekedar ya. Kedara, coba-coba gitu kan. Berarti kan memang dia sudah memikirkan mau apa, terlepas dari aku pendidikan backgroundnya apa, passionnya di tata boga, ya kembangin passionnya gitu. Dan dia benar-benar serius di situ. Kalau tidak serius, tidak mungkin jadi gitu. Mungkin ada juga dia tanya-jawab dengan papanya tentang ilmu bisnis. Papanya kan dulu juga bisnis. Karena papanya juga dulu adalah pengusaha. Nah, ini soal bisnis, Mbak Felis. Ini ada satu informasi. Pemirsa, meski menyandang status sebagai putra presiden, Gibran Raka Buming Raka memilih mengurus sendiri catering untuk pesta pernikahannya. Ya, menu yang akan dihidangkan saat resepsi bertema tradisional Jawa. Menu khas Solo menjadi pilihan utama seperti nasi liwat, selat, dan tengkleng. Selain itu juga akan ada minuman tradisional seperti beras kencur dan gula asem. Gibran juga menyiapkan kejutan dengan menu spesial Marko Bar 16 Rasa. Namun Gibran menolak untuk menjelaskan makna dari menu spesial tersebut. Sajian menu tradisional dalam pesta pernikahan hari ini juga mempertimbangkan kehadiran banyak tamu dari berbagai negara. Menu tanggal 11, menu tradisional Jawa semua. Mas Rabi, Tengkleng, Selat, Teplu, kemarin juga Martabak Manis Marko Bar ya. Kita nanti ada surprise, biasanya Marko Bar 8 Rasa, kita nanti munculin inovasi baru 16 Rasa. Apa sih 16 Rasa? Rasa, saya kasih tahu 16. Marko Bar 16 Rasa. Ada 16 Rasa tapi rahasia. Kalau nggak rasa nggak dapet nih. Ini untuk mengejar rahasianya, itu sebetulnya kita harus ke sana. Kita harus menetiket aja sekarang. Nah ini gimana nih Mbak? Sebenarnya kan dia itu kalau dilihat setiap dia menyatakan sesuatu ke publik, itu ada yang ditahan-tahan gitu loh. Entah itu ekspresi ketawa lepasnya, atau mungkin ekspresi antusias terhadap apa yang dikatakannya. Itu sangat terbaca ya? Sangat terbaca sebenarnya. Jadi kalau dari keilmuan psikologis ini gimana ini? Bagaimana mengatasi hal yang seperti itu? Bagaimana public relation yang baik? Oke, untuk mengatasi misalnya itu bukan mas... Maksudnya bukan gangguan, ataupun merugikan orang lain dengan yang kurang minim ekspresi gitu. Hanya orang cenderung lebih susah menangkap, ini dia apa sih gitu kan? Ini lagi marah atau lagi mikir? Kayaknya sama gitu tampangnya kan? Tapi sebenarnya balik lagi, dia memang bukan ekspresif orangnya untuk umum. Mungkin di rumah kita tidak bisa tahu ya, dia sama mamanya pasti kan berbeda dengan papanya, dengan adik-adiknya beda. Tapi untuk umum, untuk di-publish, untuk orang baru, dia tidak segampang itu untuk memberitahukan ekspresi dia. Bisa nggak kalau diartikan kayak gini? Kalau kita melihat apa yang dilakukan, kayak pertama kali dia muncul, bagaimana dia nempok ayahnya, itu kan bentuk kedekatan kan? Artinya memang kalau di keluarga, dia itu sangat percaya pada keluarganya. Tapi kalau di luar, dia memang, apa ya, mungkin harus menganalisis seperti itu. Iya. Kelakatan dia dengan papanya kelihatan, memang di terakhir itu, begitu dia selesai ngomong, dia senyum, dan dia ada interaksi dengan papanya. Itu kan berarti mereka bukan musuhan. Tidak sekaku itu dia sama papanya. Berarti memang di rumah dia orangnya mungkin supel, memang ngobrol, diskusinya enak. Ya, tipe kita tidak semua orang gampang untuk ketemu orang baru, untuk terbuka, untuk cerita. Tipe dia memang tidak mudah, atau dia tidak mau. Jadi, itu tidak masalah ya. Biarkanlah dia dengan kepribadian yang dia pilih, Toh dia punya prestasi yang baik, kita harus hargai juga satu sisi yang lain. Tidak selalu kita lihat dari, kok nggak senyum, kok nggak ini yang jelek-jeleknya, gitu. Nah, itu makin bikin dia nanti nggak mau lagi nih, nih. Apa sih yang mbak lihat dari gestur-gestur selama ini, kalau orang kan biasanya menganalisis dari segi negatifnya, ya? Iya. Yang mbak lihat positif. Orang tuh senangnya memang melihat yang negatif-negatif, yang negatif dulu. Karena langsung kelihatan, dan biasanya langsung klik yang negatif, ya, gitu. Sebenarnya dia tipenya yang tidak ada problem khusus, atau yang problem yang langsung kelihatan bermasalah, gitu. Hanya memang kurang ekspresif, gitu. Satu, kurang ekspresif. Dua, memang dia tidak sekomunikasif itu untuk tanya-jawab dua arah dengan satu pertanyaan, dia bisa jawab panjang, bukan tipenya seperti itu. Memang bukan Gibran, gitu. Kalau mau yang kayak begitu, ada yang lain, misalnya. Atau adiknya, atau sebagainya. Dan yang menjadi penting, sebetulnya saat ini, oke, dulu mungkin masyarakat dengan tampilan pertama Gibran menganggap, oh, ini orang angkuh. Anak presiden. Tapi setelah apa yang dia tunjukkan, bagaimana dia mandiri, bagaimana dia tidak, apa namanya, mentang-mentang anak presiden, artinya sebetulnya sekarang masyarakat yang harus mencoba apa, mengertikan Gibran mungkin, ya. Harus melihat Gibran, bukan hanya orang yang kaku, orang yang tidak mau senyum, tapi ya Gibran apa adanya. Mungkin seperti itu, ya. Iya, dengan yang awalnya dipubliskan adalah keangkuhan, misalnya. Muka dia yang tidak senyum. Itu yang disyorot pertama oleh wartawan, karena memang itu yang terlihat, gitu. Jadi opini publik sudah terbentuklah begitu, gitu. Dan bagusnya sekarang ditambah dengan pencapaian-pencapaian. Dia prestasinya bagus, dia punya ini. Mudah-mudahan sih bisa bergeser, gitu, pandangannya. Tapi saya sebenarnya masih mulai berpikir, ya. Jangan-jangan masyarakat ini membandingkan dengan image branding putra presiden sebelum-sebelumnya. Yang satu dari militer, yang satu juga istirahnya politisi. Kemudian ini pengusaha, nih, baru lagi, gitu. Jadi masih beradaptasi juga mungkin, ya, Rudi, ya. Oh, oke. Iya, kalau dibandingin, nggak? Iya, itu dia. Kalau misalnya putra presiden tadi kita sudah bahas, nanti bagaimana dengan menantu presiden. Nanti kita akan bahas setelah cita berikut ini. Oke.